Pendekar Guntur Jilid 12. Seseorang, jika memang ingin memisahkan pertempuran yang tengah berlangsung, umumnya tentu akan menceburkan diri dan mereka akan bertempur menjadi tiga pihak. Tetapi pendekar ini ternyata lain, dia hanya mempergunakan sehelai daun kering belaka untuk merubuhkan salah seorang dari orang berpakaian hitam itu, sehingga dengan tubuhnya orang itu yang tertotok, maka pertempuran itu jadi berhenti dengan sendirinya. Orang yang berpakaian serbah hitam itu juga bukannya sebangsa manusia lemah, dengan demikian mereka dapat menyaksikan juga bahwa pendekar ini telah menimpuk dengan mempergunakan daun kering. Dengan begitu, kepandaian pendekar ini tidak sembarangan. Siapakah Tai Su Tegur salah seorang yang berpakaian baju hitam itu, matanya tampak bersinar bengis. Pendekar itu tenang sekali, katanya, Lo Cheng sesungguhnya seorang pendekar pengelana yang ingin mencari sesuatu untuk mencapai jalan terang, dan karena itu, Lo Cheng juga menginginkan untuk memberikan pengertian kepada kalian, bahwa pertempuran yang tengah berlangsung di antara kalian tidak ada manfaatnya, karenanya jika memang kalian dapat menyelesaikan urusan kalian dengan baik, barulah hal itu membawa berkah buat kalian. Penang dan sabar sekali pendekar itu berkata, dan suaranya halus sekali, berbeda dengan bentuk tubuhnya yang tinggi besar dan juga wajahnya yang memiliki potongan agak bengis, sikap dan suaranya sangat halus sekali. Waktu itu terlihat kedelapan orang yang memanggul bungkusan besar itu, telah menghadap kepada pendekar itu, salah seorang di antara mereka, yang berdiri di depan sebelah kanan, telah menjura sambil berkata dengan sikap berterima kasih sekali. Terima kasih atas pertolongan yang diberikan Taisu, memang kami sendiri tidak mengetahui apa maksud mereka menghadang kami, dan entah apa yang ingin mereka lakukan, kami hanya memperoleh kenyataan bahwa mereka hendak melakukan sesuatu maksud yang tidak baik kepada kami. Pendekar itu mengangguk sabar, manis sekali senyuman itu, dan dia pun telah berkata dengan suara yang halus, jika memang demikian, maka dalam hal ini dapat kita bicarakan, karena Tuan itu pun tentunya bersedia untuk berbicara secara baik, mungkin juga mereka tidak memiliki kesempatan buat menyampaikan keinginan mereka. Orang berpakaian serbah hitam itu memperlihatkan sikap besar, salah seorang di antara mereka, yang tadi bertanya mengenai keadaan diri pendekar itu, telah berkata lagi, nyaring sekali suaranya baiklah sekarang jika memang engkau ingin menjadi orang penengah, kau harus dapat memperlihatkan bahwa engkau memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Pendekar itu sesungguhnya mengerti maksud dari orang berpakaian serbah hitam itu, yaitu ingin sekali untuk menguji kepandainya, tetapi pendekar itu pura tidak mengerti dan telah bertanya dengan suara yang sabar, apakah maksud si cu? Dan juga, apa yang harus Loceng lakukan untuk membuktikan bahwa Loceng hanya bermaksud baik dan tulus, agar kalian tidak saling mencelakai satu dengan yang lainnya tanda seru. Orang berbaju hitam itu melirik kepada delapan orang yang memanggul bungkusan besar itu, kemudian dengan Matu yang memancarkan sikap tidak puas, ia mendelik kepada pendekar itu, lalu katanya, Hmm, kami ingin melihat dulu, kepandain apa yang dimiliki Taisu, sehingga Taisu begitu lancang hendak mencampuri urusan kami. Tersenyum pendekar itu mendengar perkataan orang tersebut, lalu dengan sikap yang tetap sabar dia bilang, Baiklah, jika memang si cu berkata seperti itu, berarti si cu memang menghendaki jalan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan si cu sekalian sesungguhnya Loceng tidak memiliki kepandain apa-apa. Apa yang bisa Loceng lakukan? Loceng hanya setiap hari menenggelamkan diri sebagai seorang yang beribadat dan membaca liam keng, tidak ada kebiasaan lainnya pada diri Loceng. Lalu mengapa Taisu bermaksud mencampuri urusan kami ini tegur orang yang berpakaian serbah hitam itu? Loceng sama sekali tidak bermaksud buruk, dengan setulus hati Loceng menginginkan tuan semuanya dapat mengambil jalan damai guna menyelesaikan persoalan kalian, tidak lebih dari itu. Jadi Taisu yakin bahwa kawakan dapat berhasil mendamaikan kami? Tanya orang berpakaian serbah hitam itu, sikapnya Jumawa sekali, karena dia menduga bahwa pendeta itu tentunya juri, di mana dia selalu mengelak untuk memperlihatkan kepandainya. Pendeta tersebut telah tersenyum dan merangkapkan serasang tangannya, sambil tersenyum dia mengucapkan ujar-ujar Seng Buddha, kemudian dia baru berkata, sesungguhnya, memang Loceng yakin, jika segala persoalan diselesaikan dengan care yang baik, tentu akan mencapai kedamaian yang baik pula, ketimbang dibandingkan harus bertempur mengadu jiwa seperti itu. Hem, pendeta bodoh tiba orang yang berpakaian hitam lainnya telah menyeletuk. Tampaknya dia sudah tidak sabar, dengan hanya memiliki kepandain membaca kitab suci, lebih baik jika engkau ini mengurusi orang yang bersembah yang, urusan kami tidak mungkin dapat diselesaikan dengan orang yang macam kau ini dingin sekali perkataannya itu, seperti juga mengandung perasaan tidak puas dan marah. Pendeta itu sabar sekali, dia tetap tersenyum, katanya, Loceng akan mencobanya, akan mencoba untuk mendamaikan Tuhan, semoga saja Seng Buddha memberkai dan waktu berkata begitu, sikapnya tetap tenang dan sabar. Jadi kau tetap ingin mencampuri urusan kami tegur orang berpakaian hitam itu. Pendeta itu mengangguk ia sahutnya. Baik jika demikian engkau telah dapat memikirkan akibat dan risiko buat dirimu sendiri, tanya orang berpakaian hitam itu lagi. Ia mengangguk pula pendeta itu, sikapnya sabar sekali dan tenang. Baiklah kata orang berpakaian serba hitam tersebut, tubuhnya tahu telah melompat ke dekat pendeta itu. Ia memang mengetahuinya bahwa pendeta itu tentu memiliki kepandain yang luar biasa, karena dengan sikapnya yang tenang seperti itu, pasti ia memiliki ilmu silat yang tinggi, karena itu membuat ia bersikap hati-hati. Begitu tubuhnya melesat sampai di dekat si pendeta, segera juga tangannya diulurkan, dia telah mencengkeram ke arah pundak si pendeta. Pendeta itu sama sekali tidak berkelit dari tempatnya berada. Dia membiarkan tangan orang berpakaian serba hitam itu mencengkeram pundaknya, sama sekali tidak memperlihatkan sikap melawan dari pendeta tersebut. Orang yang berbaju hitam itu sebaliknya jadi kaget sendirinya, sampai dia batal mencengkeram dan menarik pulang tangannya. Kau tidak melawan? Mengapa engkau tidak berkelit dan mengeluarkan kepandainmu tanda seru tegur orang berpakaian serba hitam tersebut? Suaranya mengandung kemarahan dan bercampur dengan perasaan heran. Sudah loceng katakan tadi, bahwa loceng tidak memiliki kepandain apa, hanya pandai membaca kitab suci. Apa yang ingin si cu paksakan kepada loceng? Kepandain apa yang harus loceng keluarkan tanda seru? Bukankah engkau memiliki kepandain ilmu silat? Langkah kakimu tadi waktu keluar dari balik batang pohon. Itu begitu ringan tentunya kau memiliki ginkang yang lumayan. Mengapa sekarang engkau tidak berusaha menangkis seranganku? Pendeta itu tersenyum, sabar sekali sikapnya, katanya kemudian, jika memang loceng pun mempergunakan ilmu silat buat bertempur dengan orang lain, itulah perbuatan yang tidak bagus, tentu sama saja dengan loceng memperlihatkan, bahwa loceng pun belum lagi memasuki pintu terang, maka bagi loceng lebih baik dengan akal budi dan juga dengan kesadaran buat memberikan jalan terang kepada orang lain. Bukan main mendongkolnya orang berpakaian hitam itu. Dengan berkata seperti itu, kau hendak mengartikan bahwa engkau biarpun dihantam dan dihajar oleh orang lain, engkau akan membiarkan dirimu menjadi sasaran dari pukulan itu Tanda seru tanya orang berpakaian serbah hitam itu. Pendeta itu mengangguk. Ya, jika memang ada seseorang yang sampai hati buat memukul loceng dengan mempergunakan tangannya, apa yang ingin loceng katakan lagi? Nah si cu, bukankah jika urusan si cu sekalian bisa diselesaikan dengan care damai dan jalan yang baik, hal itu akan membuat si cu sekalian lebih berbahagia. Tanda seru. Mendengar perkataan pendeta itu tertawalah orang berpakaian hitam tersebut dengan suara bergelak-gelak, kemudian katanya, Baiklah. Baiklah pendeta bodoh. Aku justru ingin melihat, sampai di mana dan sejauh mana engkau bisa mengekang dirimu dengan ajaran seng Buddha. Terimalah pepukulan ini. Berbareng dengan perkataannya, tangan orang berbaju hitam itu bergerak cepat sekali, menghantam ke arah dada kanan pendeta itu. Tetapi benar pendeta itu tidak menangkis sama sekali, tidak ada usahanya buat mengelakkan diri dari sambaran kepalan tangan orang berbaju hitam itu. Hal ini membuat kedelapan orang yang memanggul bungkusan besar itu menguatirkan sekali keselamatan pendeta tersebut. Namun mereka tidak keburu untuk melindungi pendeta itu atau menangkis serangan orang berbaju hitam itu. Tangan orang berbaju hitam tersebut meluncur sangat cepat sekali, dan hanya terpisah beberapa dim lagi dari dada si pendeta. Pendeta itu tetap berdiri tenang, sabar dan tersenyum, sama sekali dia tidak berusaha berkelit atau menangkis. Dengan demikian, seperti juga pendeta itu memang sengaja membiarkan dadanya itu untuk dihantam oleh kepalan tangan orang berbaju hitam itu. Dengan demikian, telah membuat semua orang mengawasi dengan metu berkulatir sekali, di saat itu tampak jelas, pendeta itu juga sama sekali tidak memperlihatkan perasaan takut, berkulatir ataupun dihiri terhadap orang berbaju hitam itu. Mukanya begitu bening, cerah dan juga memancarkan sinar yang mengandung kasih, sikapnya sangat sabar dan dia hanya mengawasi saja kepalan tangan dari orang berbaju hitam itu meluncur ke arahnya. Orang berbaju hitam yang tengah menghantam dengan mempergunakan kepalan tangannya itu, jadi heran dan kaget sendirinya, karena ia sama sekali tidak menyangkanya bahwa serangannya sama sekali tidak memperoleh perlawanan, dada pendeta itu seperti dipasang buat dihantamnya. Tangan orang berbaju hitam itu sudah dekat sekali, sesungguhnya dia bingung untuk meneruskan pukulannya, namun setelah ia berhasil menindih kebimbangannya itu, dia meneruskan kepalan tangannya itu menghantam si pendeta. Di saat itu, pendeta tersebut tetap mengawasi tenang dan sabar sekali, terdengar suara buk yang nyaring tubuh pendeta itu tidak bergeming sama sekali, dia pun masih tetap tersenyum dengan wajah yang tidak berubah, selain juga kepalan tangan orang berbaju hitam itu yang hinggap dadanya sama sekali tidak terlihat perasaan sakit. Dengan demikian T.A.H membuat orang berbaju hitam itu jadi heran sekali, karena ia tidak menduga bahwa kepalan tangannya tidak bisa menghantam rubuh pendeta itu. Selain waktu kepalan tangannya itu hinggap didadasi pendeta, dia merasakan dadasi pendeta licin dan keras, sehingga kepalan tangannya itu yang melejit, seperti juga ia menghantam tempat yang berminyak. Diam orang berpakaian serbah hitam itu kaget, karena akibat melesetnya hantamannya itu, tubuhnya jadi terjerumus ke depan, hampir saja dia terjerembab. Pendeta yang tenang dan sabar itu bergerak cepat sekali, dia telah mengulurkan kedua tangannya, mencekal kedua lengan dari orang berpakaian serbah hitam tersebut, katanya, hati si cu, hati, jangan sampai jatuh. Dan memang pendeta itu bertindak seperti itu bukan hendak mengejaik orang berpakaian hitam tersebut, dia bersikap sungguh di mana dia memang hendak mencegah. Agar orang berbaju hitam itu tidak rubuh terjerambab. Sedangkan sikapnya itu wajar sekali. Hanya saja, oleh orang berbaju hitam itu malah dianggapnya itu sebagai penghinaan hebat buatnya, maka tanpa menanti dia bisa memperbaiki kedudukan kedua kakinya, tangannya yang kiri telah bergerak menyelusup akan menotok ulu hati si pendeta. Tetapi pendeta itu tidak menangkis, ia memang melihat sikap curang dan orang berbaju hitam itu, yang menotok dengan kero membokong seperti itu, akan tetapi dia sama sekali tidak berusaha mengelak. Waktu ujung jari tangan orang berbaju hitam itu mengenai ulu hatinya, pendeta itu tidak mengalami cedera apa, dia tetap berdiri tenang di tempatnya, seakan juga totokan itu tidak membawa akibat apa buat dirinya. Dan juga, terlihat jelas, orang berbaju hitam itu sendiri yang kesakitan karena ujung jarinya seperti menotok besi, hampir saja ujung jarinya itu patah karenanya. Di waktu itu kawan-kawannya telah melompat ke dekat si pendeta, bersiap-siap hendak melabrak si pendeta, jika saja kawan mereka itu terancam bahaya. Namun orang berbaju hitam yang seorang itu telah bisa berdiri baik kembali, mukanya merah padam, karena dia gusar dan penasaran sekali, di samping itu dia pun juga merasa heran, mengapa pendeta ini tanpa menangkis dan berkelit, dia bisa menerima hantaman dan totokannya itu tanpa mengalami luka sama sekali. Namun di hati kecilnya dia pun mengakui tentunya itu merupakan hal yang wajar dari kepandayan yang telah tinggi, pasti pendeta ini bukan seorang pendeta sembarangan karenanya orang berbaju hitam itu tidak berani lancang menyerang lagi, dia berdiri mengawasi pada pendeta itu. Taisu, siapakah Taisu sebenarnya tanda seru tanya orang berbaju hitam itu kemudian, dan apa sesungguhnya maksud Taisu dengan mencampuri urusan kami tanda seru. Pendeta itu tersenyum, katanya, sudah loceng katakan tadi bahwa loceng adalah pendeta pengelana, dan juga gelaran dari loceng rasanya kurang begitu penting buat si cu sekalian. Mengenai maksud loceng untuk mendamaikan kalian, bukanlah terdorong oleh ingin mencampuri urusan si cu sekalian, tetapi memang loceng bermaksud dengan hati tulus, agar di antara kalian tidak ada yang terluka dan terbunuh dalam pertempuran itu. Orang berbaju hitam itu walaupun mendongkol, namun dia bisa menahan diri, sehingga tidak mengumbar adat buat menyerang lagi, karena mengetahui bahwa pendeta itu memang memiliki kepandayan yang tinggi. Dia telah mengawasi dan katanya, baiklah, jika memang Taisu bermaksud mulia seperti itu, kami pun berterima kasih sekali, tetapi sayangnya kami tengah mengurus sebuah urusan besar, yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan care damai. Urusan besar? Urusan apakah sehingga si cu menyebut sebagai urusan besar? Menurut loceng yang bodoh, jika saja urusan itu menyangkut dengan keselamatan jiwa manusia, itu baru merupakan urusan besar, tetapi jika hanya urusan untuk kepentingan diri sendiri itulah urusan biasa, yang perlu diselesaikan lewat jalan terang. Orang berbaju hitam itu merasa dirinya seperti juga disindir, mukanya jadi merah, kemudian katanya, ya, ya jika memang demikian persoalannya, tentunya Taisu hendak memberikan petunjuk kepada kami. Tentu. Loceng pasti bersedia memberikan petunjuk jawab pendeta itu. Kami hanya menghendaki bungkusan besar itu, agar kedelapan orang tersebut menyerahkannya kepada kami. Dan mereka boleh segera pergi meninggalkan tempat ini. Pendeta itu tersenyum. Bungkusan besar itu sesungguhnya barang siapa? Siapa pemiliknya? Tanya pendeta itu dengan suara dan sikap yang sabar serta tenang. Kami tiba kedelapan orang itu menjawab dengan serentak. Busta. Barang itu sebelumnya adalah barang kami, tetapi telah dicuri mereka. Karena itu, kami ingin memintanya kembali menyangkal orang berbaju hitam, sedangkan kawannya telah bersiap hendak menerjang maju bertempur lagi dengan kedelapan orang itu. Juga kedelapan orang itu menantang mengawasi mereka, dengan sikap menantikan serangan. Karena kedelapan orang itu pun yakin, pendeta itu tidak mungkin akan membiarkan mereka untuk menyerahkan barang itu, sekarang dengan adanya pendeta tersebut, tentu saja membuat mereka jadi terbangun semangatnya. Sedangkan orang-orang berbaju hitam itu tidak sabar lagi, mereka seperti sudah tidak mau mengacuhkan si pendeta, dan ingin mengambil care dan sikap mereka sendiri, karena mereka yakin, bahwa akhirnya kedelapan orang itu akan mereka dapat rubuhkan. Karena itu, mereka sayangkan benar, jika mereka harus dirintangi oleh pendeta itu, sehingga mereka tidak dapat mendesak lebih jauh kedelapan orang itu, untuk merampas bungkusan besar itu dengan kekerasan. Dalam keadaan seperti ini memang tampak jelas, rasa tidak puas orang yang berpakaian serbah hitam tersebut, tetapi justru kawan mereka yang seorang itu, yang tampaknya sebagai pemimpin mereka dulu memberikan perintahnya. Si pendeta tersenyum, katanya, nah, jika memang bungkusan besar itu milik kalian, kalian tentu dapat memintanya secara baik, tetapi jika memang bungkusan tersebut bukan milik kalian, jelas kalian pun tidak berhak memaksa hendak mengambil barang orang lain. Maksud taisu tanya orang berpakaian hitam itu, kami sebagai pemiliknya dapat mengambil kembali barang kami itu. Jika memang barangku sebenarnya milik kalian, mengapa tidak dapat memintanya kembali menjawab pendeta itu, jika mereka tidak mau mengembalikan tanya orang berpakaian hitam itu. Tentu mereka akan kembalikan, jika memang barang itu bukan milik mereka, yang tidak menjadi hak mereka kata pendeta tersebut. tetapi nyatanya memang mereka itu sama sekali tidak mau mengembalikan barang itu kepada kami kata orang berpakaian serbah hitam tersebut. Jika begitu memang dapat juga kalian meminta pengertian dari mereka tanda seru. Kalau mereka tidak mau mengerti tanda seru. Si pendeta merangkapkan sepasang tangannya, katanya, jika memang sungguh barang itu milik kalian, mengapa tidak dapat memintanya pulang tanda seru? Atau kami merebutnya kembali dengan kekerasan tanda seru tanya orang berpakaian hitam tersebut. Pertempuran jelas tidak akan membawa keuntungan buat kedua belah pihak. Lalu apa saran Taishu tanda seru pancing orang berpakaian serbah hitam tersebut? Baiklah, biarlah loceng yang akan menanyakannya, ia tentu akan memberi penjelasan kepada loceng, apakah barang itu milik si Chu sekalian atau memang bukan tanda seru. Orang berpakaian serbah hitam itu berubah mukanya, segera katanya, jelas mereka akan menyangkal dan menyatakan bahwa barang itu bukan milik kami tanda seru. Memang sebenarnya barang ini bukan milik kalian, dan kalian dengan jumlah besar melakukan perbuatan pengecut, hendak merampas barang ini. Kalau begitu, apakah si Chu masih menyatakan bahwa barang itu milik si Chu tanya pendeta itu? Hemm mendengus orang berpakaian hitam itu, tambah mendongkol baiklah, terus terangku katakan, bahwa barang itu bukan barang kami, tetapi kami menginginkan dan mereka harus menyerahkan. Maafkanlah, tidak dapat kami mempergunakan kera, Taishu. Tanda seru. Mengapa harus merampas milik orang lain? Tanda seru tanya pendeta tersebut, segera ia memuji kebesaran Seng Buddha, baru kemudian dia meneruskan perkataannya lagi, Jika memang dalam persoalan ini tidak ada pengertian dari si Chu dan memaksa juga hendak mengambil hak milik orang lain, tentu saja pertengkaran dan keributan tidak akan dapat diredakan. Dan kami kira, kau pendeta gundul, menyingkirlah jika memang tidak ingin terlibat dalam urusan ini kata orang berbaju hitam itu, yang telah habis sabar. Jika demikian, tentunya si Chu lebih senang mempergunakan kekerasan tanda seru tanya pendeta itu, suaranya tetap sabar dan sikapnya tenang sekali. Ya, jika engkau hendak menghalangi kami dan juga berusaha membantu dan melindungi kedelapan orang itu, engkau pun akan kami binasakan. Pendeta itu menghela nafas berulang kali, kemudian katanya, Baiklah, jika memang demikian halnya, kini tidak bisa berkata apa, karena memang loceng bermaksud baik dan sama sekali bukan hendak membelah salah satu pihak manapun juga, jika memang barang itu benar bukan milik kalian, ya sudahlah, kalian tidak perlu mengambilnya. Hem, enak saja kau bicara. Kami tetap akan mengambilnya. Kau ingin menyingkir untuk selamat atau engkau pun hendak kami binasakan ujar orang berbaju hitam itu yang sudah habis kesabarannya. Pendeta tersebut tetap membawa sikap yang tenang dan sabar, kemudian serunya, Jika demikian, Baiklah. Biarlah loceng mempertaruhkan tulang loceng yang telah keropos ini, jika memang kalian bermaksud hendak juga mengambil barang milik orang lain, silahkan. Memang loceng tidak bisa mencegahnya. Tetapi bagaimana jika kita bertaruh saja? Bertaruh. Bertaruh apa tanya orang berpakaian serbah hitam itu? Si Chu boleh menyerang sekehendak hati kepada loceng sebanyak tiga kali jika memang loceng rubuh di tangan si Chu. Maka loceng tidak akan mencampuri lagi urusan ini, kata si pendeta. Begitu pun baik, menyambuti orang berpakaian serbah hitam itu segera. Tetapi jika memang loceng tidak rubuh terbinasa, tentunya kalian harus membatalkan maksud kalian yang ingin mengambil barang milik orang lain. Ya, kami menerimanya menyahuti orang berpakaian serbah hitam itu. Si pendeta telah merangkapkan kedua tangannya, dia bersiap menerima pukulan dari orang berbaju hitam itu. Sedangkan waktu itu tampak orang berbaju hitam itu bersiap. Dan akan segera mengayunkan tangannya buat menghantam tubuh si pendeta. Tentu saja, di otaknya telah terpikir rencana hendak menghantam jalan darah kematian pendeta tersebut, dia tidak yakin, jika dalam tiga jurus itu, ia diperbolehkan menyerang tanpa perlawanan dari si pendeta dia, tidak bisa merubuhkan pendeta ini. Maka dari itu, dia segera melangkah maju, dan melayangkan tangannya. Buk dada pendeta tersebut telah terhantam kuat sekali, tubuh si pendeta bergoyang titik mukanya berubah pucat. Berbeda dengan tadi, yang dagingnya seperti keras bagaikan besi, sekarang sama sekali si pendeta tidak mengadakan perlawanan, karena memang dia membiarkan dirinya dihantam. Rupanya, memang dia menyerahkan dirinya buat diserang sepenuhnya, tanpa perlawanan sama sekali, seperti yang dijanjikannya, karena itu, begitu kena dihantam oleh Kepalan tangan orang berbaju hitam tersebut, seketika tubuhnya bergoyang, hanya saja kedua kakinya itu tidak tergoyahkan sedikitpun. Kedelapan orang memanggul bungkusan besar itu terkejut melihat keadaan pendeta itu, mereka tidak mengerti mengapa pendeta tersebut mempertaruhkan dirinya buat mereka. Dan malah pendeta itu sama sekali tidak berusaha memberikan perlawanan, di mana dia telah membiarkan dirinya itu diserang oleh lawan tanpa sedikitpun juga dia tidak mempergunakan lewakannya buat melindungi dirinya. Dalam keadaan seperti itu telah membuat orang yang lainnya, yaitu orang yang berpakaian serbah hitam itu, bersorak girang. Mereka rupanya yakin bahwa pendeta itu akan dapat dihantam rubuh oleh kawan mereka. Orang berpakaian hitam yang seorang itu, telah bersiap hendak memukul kedua kalinya dia pun telah mempersiapkan tenaga dalamnya. Tadi dia telah berpikir, jika memang pendeta itu telah mempergunakan iwakannya buat melindungi tubuhnya, di waktu itu dia akan mengajukan protes dan menentangnya, karena pendeta itu berjanji tidak akan mengadakan perlawanan dan dia diperbolehkan menyerang tiga kali. Dan sekarang, melihat pada pukulan pertama berhasil dengan baik di mana pendeta itu sama sekali tidak mengadakan perlawanan dan juga membiarkan dadanya kena dihantam seperti itu, dengan sendirinya ia jadi terbangun semangatnya, dia mengerahkan iwakannya pada kepalan tangannya untuk menghantam kedua kalinya. Sedangkan si pendeta itu telah berdiri dengan tubuh yang agak bergoyang, karena dia telah terluka di dalam akibat pukulan pertama orang berbaju hitam itu, wajahnya pun telah memucat. Namun yang luar biasa justru mulutnya itu tetap tersenyum sabar sekali. Di kala itu memang terlihat, orang berpakaian serbah hitam itu telah menggerakkan tangannya, dia telah mengayunkan lagi tangannya buat memukul luluh hati pendeta itu. Buk pukulan kedua itu telah menghantam sangat jitu ulu hati si pendeta dengan lewekang yang dasyat. Kali ini kuda kedua kaki pendeta itu sudah tidak bisa dipertahankan, di mana dia telah terhuyung mundur, mukanya berubah pucat, hampir saja terguling. Dalam keadaan demikian, rupanya pendeta yang sangat sabar itu masih bisa mempertahankan diri agar tidak rubuh terguling. Hanya saja yang berkhawatir sekali adalah kedelapan orang itu, di mana mereka sangat berkhawatir kalau pendeta itu membuang jiwa karena tindakannya yang terlalu lemah dan mengalah dalam membela mereka berdelapan. Karena itu, salah seorang di antara mereka itu telah berseru, Taisu, Sudahlah, jangan Taisu membela kami seperti itu. Tetapi pendeta itu tersenyum dan dengan sikap yang tetap sabar, walaupun mukanya telah begitu pucat, katanya, telah dua kali, dan hanya tinggal satu kali lagi. Sambil berkata begitu, si pendeta telah bisa menguasai tubuhnya berdiri tetap di tempatnya terlihat pendeta ini tengah bertahan agar dia dapat menerima pukulan ketiga. Dan rupanya dia yakin, kalau saja dia bisa menerima ketiga. Pukulan tersebut, tentu urusan antara kedua pihak itu akan selesai. Sedangkan orang berpakaian serbah hitam itu tertawa dingin, dia melangkah maju dan telah menggerakkan tangan kanannya lagi, katanya tawar, Taisu, inilah pukulan yang ketiga, dari tentunya Taisu sama sekali tidak akan memergunakan tipu daya dengan mengandalkan lewakangmu buat melindungi tubuhmu itu. Tentu, silahkan menyerang mempersilahkan pendeta itu dengan suara yang sabar. Orang berpakaian serbah hitam tersebut telah menggerakkan tangannya dengan sekuat tenaganya, dia menginginkan agar pukulannya itu yang merupakan pukulan penentuan, dapat merubuhkan si pendeta. Kepalan tangan itu melayang dan hingga telak sekali di dada pendeta tersebut, dan menimbulkan suara yang nyaring sekali, tubuh pendeta itu terhuyung mundur dengan wajah yang pucat, dia pun telah memuntahkan darah dua kali. Namun segera dia merangkapkan kedua tangannya, katanya, telah tiga kali si cu menyerang lolap, dan lolap beranggapan bahwa urusan telah selesai sampai di sini, tentu si cu sekalian tidak akan bersikeras buat memiliki barang orang lain, bukan? Orang berbaju hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya, dia tertawa bergelak-gelak. Hahaha, kau telah rubuh, engkau telah memuntahkan darah seperti itu, jelas engkau tidak akan mencampuri urusan kami lagi. Nah, kau pergilah jika engkau menyayangi sepotong jiwamu, jika membandel dan hendak mencampuri urusan kami, hem, hem, tentu kami tidak akan segan buat membinasakanmu. Sambil berkata begitu orang berbaju hitam tersebut telah tertawa lagi dengan suara bergelak-gelak nyaring sekali. Muka pendeta itu jadi berubah. Si cu, apakah si cu tidak akan menepati janji si cu? Dalam pertaruhan kita tanya pendeta tersebut sambil mengawasi orang berbaju hitam itu. Puluhan orang berbaju hitam lainnya telah tertawa bergelak-gelak lagi. Di waktu itu, yang tadi telah memukul hebat kepada si pendeta, tertawa juga, katanya, hem, mengapa aku harus main dengan kau yang tidak memiliki kepentingan dengan kami jika engkau tidak segera beristirahat? Tentu luka di dalam tubuhmu itu akan membuat engkau terbinasa. Kami tetap akan mengambil barang itu, jika kedelapan orang itu berkeras kepala, kami akan membinasakannya. Muka pendeta itu berubah, dia mengucapkan pujian atas kebesaran Buddha, wajahnya memperlihatkan kedukaan yang mendalam. Loceng tidak menyangka bahwa si cu dapat memiliki sifat yang begitu rendah tanda seru katanya kemudian. Mengapa kau menyebut sifatku rendah bentak orang berpakaian hitam tersebut, hem, masih bagus tadi aku mengurangi sedikit tenaga hantaman kepalan tanganku, jika tidak tentu sekarang engkau dalam perjalanan ke neraka. Pendeta tersebut telah memandang kepada orang berbaju hitam itu beberapa saat lamanya, dia berdiam diri saja, kedelapan orang yang memanggul bungkusan besar itu merasa terharu melihat keadaan pendeta ini, mereka segera mendekati si pendeta katanya. Taishu, jika memang berurusan dengan manusia-manusia rendah seperti mereka, tidak ada perlunya kita berlaku terlalu sungkan, karena itu, pengorbanan dari Taishu tidak ada manfaatnya apa-apa, meredah hanya bermaksud hendak mencelakai Taishu, terima kasih atas ketulusan hati Taishu yang ingin menyelesaikan persoalan kami ini dengan mengorbankan diri Taishu sendiri. Nah, silahkan Taishu pergi dari tempat ini kami sangat berterima kasih sekali dan berhutang budi pada Taishu, tentunya Taishu dapat beristirahat buat mengobati luka-lukamu itu, dan biarlah kami berurusan dengan mereka, jangan sampai Taishu melibatkan diri lebih jauh. Tetapi pendeta itu menghela nafas dengan wajah yang memancarkan kedukaan, katanya. Tidak, tidak, tadi si Taishu itu telah berjanji, jika dia telah menghantam loceng sebanyak tiga kali, maka dia akan menyudahi urusan ini dan loceng kira, ia akan menepati janjinya. Jika dalam persoalan ini memang terjadi urusan seperti ini, berarti orang itu telah ingkar akan janjinya. Orang berpakaian hitam itu tersenyum, tanyanya, jika memang aku ingkar janji, apa yang hendak kau lakukan tanyanya dengan kasar. Pendeta tersebut telah merangkapkan tangannya, dia menjura sambil mengucapkan kebesaran Seng Buddha, kemudian katanya, baiklah. Karena si Taishu tadi telah berjanji, maka loceng menuntut akan ketaatan si Taishu terhadap janji si Taishu sendiri, jika si Taishu ingin ingkar dari janji si Taishu, maka terpaksa loceng juga akan tetap menuntut janji si Taishu. Hahaha, jika demikian engkau berarti jelas hendak menemui kematianmu sendiri. Diberi jalan hidup malah memilih jalan ke neraka setelah berkata begitu, orang berpakaian serbah hitam tersebut telah tertawa lagi dengan sikap yang angkuh sekali, dia pun telah melangkah menghampiri dengan sikap mengancam. Kedelapan orang yang memanggul bungkusan besar itu cepat-cepat maju ke depan, mereka hendak menghalangi orang berbaju hitam itu menyerang si pendekta lebih jauh. Karenanya, mereka pun telah mengambil sikap bersiap sedia buat mulai menghadapi orang-orang berbaju hitam itu. Tetapi si pendekta tahu, dengan suara yang sabar telah berkata kepada kedelapan orang itu, janganlah si Cu sekalian mencampuri urusan ini dulu, karena loceng tengah mengurus persoalan perjanjian loceng tadi dengan si Cu itu. Kedelapan orang itu yang mendengar perkataan si pendeta, walaupun mereka sesungguhnya tetap ingin melindungi si pendeta, namun tidak berani membantah perintah pendeta itu, mereka segera mundur. Sedangkan orang berpakaian serbah hitam itu telah melangkah maju dan mengancam akan segera mulai menyerang lagi kepada pendeta tersebut, tangan kanannya telah diangkat sampai ke dadanya, sikapnya mengancam sekali, sedangkan si pendeta tetap berdiri tenang di tempatnya, sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan di juri atau khawatir. Di waktu itu, terlihat, si pendeta juga telah berkata dengan suara yang sabar sekali apakah si Cu tetap tidak mau menerpati janji si Cu tadi? Benar, jika engkau tidak mau menyingkir aku akan membunuhmu, pendeta keparat sambil berkata begitu segera juga tangan kanannya itu bergerak menyerang, menimbulkan kesiuran angin yang dasyat sekali jubah si pendeta telah berkibaran. Si pendeta tetap berdiri tidak bergerak dari tempatnya, dia hanya mengawasi menyambarnya tangan orang berbaju hitam tersebut sama sekali tidak terlihat usahanya hendak menangkis atau mengelakkan diri dari serangan orang baju hitam yang tengah bermaksud kurang baik padanya, yang ingin menghantam sekaligus membunuhnya. Terlihat memang pendeta ini tidak gentar dan membiarkan dadanya sungguh-sungguh dihantam lagi oleh orang berbaju hitam itu, sebenarnya waktu itu, si pendeta dalam keadaan yang sangat menguaptirkan sekali, karena pada bibirnya terlihat noda dahi yang mulai mengering. Kedelapan orang yang memanggul bungkusan besar itu telah memejamkan mati masing-masing, karena mereka tidak tega kalau harus menyaksikan tubuh si pendeta terpental dan rubuh terguling di tanah akibat hantaman tangan dari orang berbaju hitam itu. Orang berbaju hitam itu diam tertawa di dalam hatinya, dia berpikir, hmm, setelah engkau terluka seperti itu, apa yang bisa engkau lakukan lagi, tentu pukulanku kali ini akan membinasakan dirimu. Sambil berpikir begitu, tangannya meluncur terus, dan hatinya bertambah girang waktu melihat pendeta itu sama sekali tidak bermaksud hendak berkelit atau mengadakan perlawanan dengan menangkis. Di waktu itu, tampak betapapun juga, memang si pendeta tengah terancam keselamatan jiwanya, sekali saja pukulan itu jatuh pada tubuhnya, niscaya akan segera terbinasa. Pukulan dari orang berbaju hitam itu telah hinggap didada si pendeta, benar-benar memang dia tidak menangkis atau juga berusaha mengelakkan diri dari gempuran tangan lawannya. Buk terdengar hantaman yang sangat dasyat di dada si pendeta. Segera juga disusul dengan suara jeritan yang nyaring sekali, suara jeritan yang mengandung juga perasaan kaget yang luar biasa, sesosok tubuh telah terpental sejauh beberapa tombak. Di kala itu, si pendeta tetap berdiri diam di tempatnya, dan yang terpental adalah orang yang berbaju hitam itu. Hal ini sama sekali tidak pernah diduga sedikitpun oleh semua orang yang berada di situ karena mereka tidak menyangka bahwa si pendeta yang telah dihantam, justeru si pendeta tetap dapat berdiri tenang di tempatnya, dan si orang berbaju hitam itu yang telah terpental, hal ini membuat mereka jadi memandang takjub sekali. Tulang tangan kanan orang berbaju hitam yang tadi dipukulkan pada dada si pendeta telah menjadi patah. Dengan muka meringis menahan rasa sakit tampak orang berpakaian serbah hitam tersebut telah merangkak bangun berdiri, si pendeta itu tetap berdiam saja dengan sikapnya yang tenang dan sabar, dia bertanya, apakah si cu mau menerpati janji si cu? Bukan main gusarnya orang berpakaian hitam tersebut, dia telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring, tangan kirinya memberi isyarat kepada kawannya, dan waktu itu, kawan-kawannya segera menyadari bahwa mereka hendak diperintahkan untuk mengepung pendeta itu. Maka mereka telah menyebar diri dan mengurung pendeta itu. Dalam keadaan seperti itu, segera juga menantikan perintah dari orang yang telah patah tangan kanannya itu, untuk menyerang. Sedangkan orang berpakaian hitam yang tangan kanannya telah patah itu, berkata dengan suara yang bengis sekali, apakah engkau tidak mau berlalu, pendeta gundul? Atau memang engkau menanti sampai dirimu itu dibinasakan? Tetapi pendeta itu seperti juga tidak mendengar pertanyaan orang berbaju hitam itu, ia tetap bertanya dengan sikap ingin tahunya, apakah si Cu tidak akan menepati janji si Cu? Orang berpakaian hitam yang tangan kanannya telah patah itu habis sabar, dia mengibaskan tangan kirinya. Segera juga puluhan orang kawannya itu melompat buat menyerang kepada si pendeta. Puluhan pasang tangan telah meluncur ke tubuh si pendeta, dan terdengar suara buk, 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 berulang kali, disusul juga dengan suara jeritan tidak hentinya saling susul, di mana sosok tubuh saling terpental dan kemudian bergulingan di tanah, karena setiap pukulan mereka mengenai tubuh pendeta itu, tentu tubuh mereka terpental dan tangannya terluka. Mengapa bisa begitu? Karena pendeta tersebut telah mengerahkan lewakangnya melindungi tubuhnya, setiap kali pukulan lawannya itu tiba di tubuhnya, maka dari tubuhnya itu telah timbul semacam kekuatan tenaga membalik, membuat lawannya itu malah terpental, dan si pendeta senin iri tidak mengalami cedera apa. Kedelapan orang yang menggotong bungkusan besar tersebut jadi memandang takjub dan girang sekali, mereka melihat betapa liahainya pendeta itu, jika tadi, dia juga mau mempergunakan tenaga dalamnya seperti sekarang ini, Niscah Yada akan dapat menghadapi ketiga pukulan dari orang yang berbaju hitam. Namun tampaknya pendeta ini benar sangat jujur, sehingga dia memang berjanji untuk menerima ketiga serangan lawan tanpa mengadakan perlawanan, membuat dia menerima pukulan itu tanpa mengerahkan sedikit pun tenaga dalamnya, sampai akhirnya dia sendiri yang terluka di dalam. Dan yang membuat si pendeta jadi menyesal adalah orang berpakaian hitam itu ingkar pada janjinya dan telah menolak untuk berlalu, sedangkan dia sudah menjalani perjanjian itu. Malah orang berpakaian hitam itu telah menyerang lagi padanya dengan maksud hendak membinasakannya. Sebetulnya, jika memang si pendeta hendak membinasakan orang berpakaian serbah hitam itu, dengan mudah dapat dilakukannya, namun dasar memang hatinya welas asih, dia hanya melindungi tubuhnya dengan tenaga dalamnya, sehingga setiap kali tenaga pukulan tiba di tubuhnya, dia dapat menolaknya membalik kepada penyerangnya. Jika penyerang itu menghantam dengan perlahan, maka tenaga membalik itu perlahan pula, tetapi jika tenaga pukulan itu kuat, tenaga membalik itu juga kuat, dan semakin dasyat tenaga serangannya, semakin hebat akibatnya buat penyerang itu, ini merupakan suatu pertanda bahwa tenaga dalam dari pendeta itu memang sangat hebat sekali, rupanya pendeta itu merupakan seorang pendeta sakti yang memiliki luwekang telah sempurna. Dalam keadaan seperti ini, orang berpakaian hitam yang tangannya telah patah menyaksikan kawannya itu terjungkal balik seperti itu, segera juga berseru dengan suaranya ring, mundur. Segera juga kawannya yang waktu itu baru saja merangkak berdiri, telah melarikan diri dengan segera. Karena mereka pun khawatir kalau pendeta itu nanti mengambil tindakan lainnya, tentu akan membuat mereka mengalami kesulitan yang lebih besar. Sedangkan si pendeta tidak mengejarnya, karena dia memang menginginkan orang itu melepaskan niat mereka merampas bungkusan besar dari kedelapan orang itu. Kedelapan orang itu sendiri merasa kagum bukan main, mereka menghampiri si pendeta dan mengucapkan terima kasih. Tidak kami sangka bahwa kami bertemu dengan Taishu yang merupakan pendeta sakti, sungguh beruntung kami telah diselamatkan oleh Taishu. Kata mereka hampir berbareng. Si pendeta telah mengulapkan tangannya katanya, kalian jangan berterima kasih seperti itu, memang sudah kewajiban loceng untuk berusaha mendamaikan setiap persoalan yang tengah bergolak, dan juga di samping itu memang loceng gembira jika saja mereka itu dapat juga menyelesaikan persoalan tanpa perlu mereka terluka. Namun tampaknya bahwa mereka bukan manusia baik yang dapat diberikan pengertian dengan Carolina, di mana mereka harus menerima cedera dulu, barulah mereka mau menyudahi maksud mereka. Sedangkan waktu itu tampak kedelapan orang itu dengan sikap yang menghormat sekali dan suara yang serentak, telah bertanya, sesungguhnya apa gelar Taishu yang mulia, agar kami dapat mengingat budi Taishu yang besar itu. Pendeta itu hanya tersenyum. Sesungguhnya loceng merupakan murid siau lim si ye, dan sekiranya kalian tak keberatan maka loceng sulit. Sekali menyebutkan gelaran loceng, kata si pendeta dengan suara yang sabar. Kedelapan orang itu menyadari tentunya pendeta ini memiliki kesukaran yang sulit sekali dijelaskan, karena dia tampaknya sulit sekali buat memberitahukan gelarnya itu dan hanya menjelaskan bahwa dia merupakan salah seorang murid siau lim si ye belaka. Si pendeta telah merangkapkan kedua tangannya, katanya, jika memang si cu sekalian sudah tidak ada yang hendak ditanyakan, silahkan melakukan perjalanan. Kedelapan orang itu tidak berani berayal, mereka telah ditolong oleh pendeta sakti ini, dan mereka pun melihat si pendeta memang tidak mau mengagulkan kepandainya, terlihat bahwa dia lebih rela jika dirinya diserang daripada menyerang. Begitu agung dan tulus sekali hati pendeta yang belas asih ini, maka segera juga kedelapan orang itu mengucapkan sekali lagi rasa syukur dan terima kasih mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggotong bungkusan besar itu. Dan sepanjang perjalanan mereka bercakap membicarakan perihal pendeta sakti yang agak aneh sepak terjangnya itu, namun mulia hatinya. Di saat itu, si pendeta sendiri telah menghela nafas berulang kali. Jika memang loceng tidak terpaksa, tentu loceng pun tidak akan melukai mereka, tetapi loceng sangat terpaksa sekali, semoga saja Seng Buddha dapat mengampuni dosa loceng, dan pendeta itu telah menghela nafas beberapa kali. Sudahlah Ciasan, mengapa engkau harus menyesali segala yang telah terjadi? Tiba-tiba terdengar suara orang yang menegur pendeta itu, dengan suara yang sabar. Engkau tadi memang bermaksud hendak menolong kedelapan orang itu, dan kami telah melarangmu, tetapi engkau telah bersikeras sekarang ini justru memang engkau telah berhasil melindungi kedelapan orang itu. Nah, sudahlah, mari kita berangkat. Pendeta itu memutar tubuhnya, dia membungkukan tubuhnya memberi hormat ke arah sebatang pohon. Ternyata di atas pohon itu duduk tiga orang, dalam sikap bersemedi, tengah tersenyum memandang kepada si pendeta yang dipanggil dengan sebutan Ciasan. Ternyata bahwa pendeta aneh dan sakti itu memang tidak lain dari Ciasan. Dia bersama ketiga orang gurunya telah melewati tempat itu, secara kebetulan mereka menyaksikan kejadian kedelapan orang itu dihadang oleh puluhan orang berpakaian serba hitam. Karena kepandaian mereka telah mencapai puncak yang tinggi, maka mereka dapat bersembunyi di atas sebatang pohon yang rimbun tanpa orang itu mengetahuinya. Lewat keterangan ketiga orang gurunya, Ciasan dapat juga mengetahui perkembangan yang ada, walaupun matanya buta, poh hatinya terbuka, dia mengetahui pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar. Hanya saja, sejak ia menerima pendidikan sebagai orang yang mengikuti jalan terang, dia sudah tidak mau terlalu banyak melakukan dosa, jika sedapat mungkin menghindar dari pertempuran, dan juga Ciasan berusaha menyelesaikan setiap persoalan dengan jalan yang sebaiknya. Namun siapa sangka justru dia hendak dipermainkan oleh orang berpakaian hitam yang hendak mengingkari janjinya, maka Ciasan akhirnya mempergunakan tenaga dalamnya, membuat orang-orang itu akhirnya rubuh. Sesungguhnya Ciasan jadi menyesal sekali, tetapi Tawoke bertiga, yang melihat Ciasan menyesal seperti itu, segera juga mengajaknya berlalu, karena Tawoke mengetahui bahwa Ciasan sekarang bukan Ciasan yang dulu lagi, sedapat mungkin Ciasan ingin mengikuti jalan terang itu sebersihnya, ia merupakan murid yang sangat pandai sekali, seluruh kepandayan Tawoke bertiga telah dapat diwaris. Hanya saja masalah perebutan Ciasan oleh tiga kelompok dari Pulau Neraka, Pulau Es dan Lembah Mega Biru, membuat Ciasan berempat dengan Tawoke yang selama ini mengawaninya, telah berada di tempat yang sukar diterka orang, karena mereka selalu menghindar dari bentrokan. Hal itu bukan berarti bahwa mereka jari berurusan dengan orang Pulau Neraka, Pulau Es dan juga Lembah Mega Biru. Tetapi mereka menghindarkan jatuhnya korban, karena setiap kali adanya pertempuran, tentu akan berjatuhan korban yang akan membuat Ciasan menyesal. Apa yang telah dialaminya dulu itu, di mana dia telah melakukan pembunuhan besaran, membuatnya benar jadi menyesal sekali, karena itu, dia berusaha agar dia dapat membatasi diri. Dan sekarang, dia telah membuat orang berpakaian serbah hitam itu terluka, maka dia menyesal sekali. Beruntung Tawoke bertiga yang sudah mengerti benar jiwa murid mereka, yang sekarang telah mencukur rambut dan menjadi pendeta yang benar bersujud dan juga akan Pasrah menyerahkan dirinya pada jalan terang, dengan demikian telah membuat Ciasan memperoleh banyak sekali petunjuk. Di waktu itu, mereka berempat tengah berusaha mencari suatu tempat yang sekiranya benar baik, untuk sementara waktu mereka hendak mengelakan kejaran orang Pulau Neraka, Pulau Es maupun Lembah Mega Biru. Ciasan memang tengah mengalami suatu didikan yang keras dari ketiga orang gurunya itu, di mana dia tengah merobah iwakangnya yang semula menjurus ke jalan susat, buat dipulihkan dan menjadi murni kembali, itulah sebabnya, Tawoke juga hendak mencari sebuah tempat yang benar dapat dipergunakan oleh mereka buat berlatih. Tawoke dan kedua sutainya, harus mendidik Ciasan dengan keras, Sekali saja mereka salah melangkah dan Ciasan salah melatih lewekang murni Siaulim Siyye, maka kesusatannya yang dulu akan timbul kembali. Kedelapan orang yang tengah menggotong bungkusan besar itu tetap saja bergerak dengan pesat sekali, mereka telah melanjutkan perjalanan dengan segera. Dan sekarang mereka tidak perlu berkhawatir bahwa orang berpakaian serbah hitam itu akan menghadang mereka lagi, sebab orang berpakaian serbah hitam itu telah terluka tangannya masing. Tentu saja mereka tidak dapat melakukan penghadangan lagi kepada kedelapan orang itu. Yang dikhawatirkan oleh kedelapan orang itu munculnya golongan lain, karenanya mereka tetap berlari dengan cepat sekali, agar mereka dapat tiba di tempat tujuan dalam waktu yang sesingkatnya. Dan mereka tanpa beristirahat, tanpa tidur, dan berhenti dalam perjalanannya itu, terus berlari-lari dengan menggotong bungkusan tersebut. Ilmu meringankan tubuh dari kedelapan orang itu memang cukup tinggi, terbukti tadi mereka telah bertempur dengan puluhan jurus berpakaian serbah hitam itu, mereka berhasil untuk menghadapinya dengan baik, walaupun mereka hanya mempergunakan satu tangan dan juga memanggul bungkusan besar itu. Di samping itu, walaupun mereka terdesak toh mereka tidak sampai rubuh, keburu datang ciasan yang menolongi mereka, tampaknya bungkusan besar yang mereka panggul itu merupakan bungkusan yang sangat berharga sekali, membuat mereka harus tiba di tempat tujuan dengan secepatnya sehingga tugas mereka selesai, di mana tanggung jawab terhadap bungkusan besar itu juga telah selesai sampai di situ. Setelah berlari satu harian lagi, maka mereka telah tiba di koki pegunungan Cingsan, dan gunung itu bukan sebuah gunung yang terlalu tinggi dan besar, akan tetapi terlalu lebat dengan pohon yang rimbun sekali. Di kala itu terlihat kedelapan orang itu memang sama sekali tidak bermaksud beristirahat, mereka telah berlari terus mendaki gunung itu, semangat mereka terbangun karena setengah harian lagi mereka melakukan perjalanan mereka akan tiba di tempat tujuan. Setelah berlari sekian lama, akhirnya mereka tiba di lering gunung Cingsan. Hari sudah mendekati sore lagi, dan mereka baru beristirahat. Hanya tinggal beberapa puluh li lagi kita akan segera tiba di tempat tujuan, dan kata salah seorang di antara mereka. Dan kita juga dapat segera menghadap kepada kau cu kita. Ya, menyahuti yang lainnya, memang seharusnya kita melanjutkan perjalanan kita, agar tidak tertunda, kata yang lain. Dengan beristirahat seperti ini, tentu kita membuang waktu yang tidak ada artinya. Tetapi kau lihat, Cite telah begitu letih, dia kehabisan tenaga, Jika kita melanjutkan terus perjalanan ini, memang kita bisa tiba di tempat tujuan dalam waktu yang secepatnya, namun tetap saja tidak membawa kebaikan buat Cite. Dia telah begitu letih, jika dia kehabisan tenaga, berarti tidak akan pingsan dan ini malah akan menghambat perjalanan kita. Biarlah kita berikan kesempatan pada Cite untuk berjalan sendiri. Kita bertujuh yang akan mengangkat barang kata yang lain. Namun orang yang pertama itu, yang menganjurkan agar mereka beristirahat dulu, tetap dengan pendiriannya, bahwa mereka harus beristirahat dulu, karena itu, mereka telah beristirahat beberapa saat di situ. Angin pegunungan yang sejuk sekali membelai mereka, karena tidak tidur selama beberapa hari, di samping itu juga mereka sangat letih, membuat mereka jadi mengantuk. Namun mereka hanya ingin beristirahat sejenak saja, agar semangat mereka pulih dan baru melanjutkan perjalanan. Beberapa orang di antara mereka telah duduk diam bersemedi buat mengatur jalan pernapasan, dan juga berusaha untuk mengurangi keletihan mereka. Di waktu itu, orang yang disebut Cite itu telah berdiri, dia menghela nafas dalam. Hampir empat hari, empat malam kita telah melakukan perjalanan, dan selama itu kita berhasil menghindari dari hadangan lawan dan juga satu kali kita telah berurusan dengan orang yang memakai topeng itu, akan tetapi kita telah tertolong dengan adanya pendekta sakti itu, maka kita harus bersyukur bahwa kita telah tiba, dan sebentar lagi kita akan tiba di tempat tujuan dalam keadaan selama tidak kurang suatu apapun juga. Setelah berkata begitu, orang yang disebut sebagai adik ketujuh itu telah menghela nafas beberapa kali, wajahnya berseri karena ia membayangkan tidak lama lagi tentu mereka akan segera tiba di tempat tujuan, berarti tugas berat yang dibebankan pada mereka telah berhasil mereka laksanakan dengan lancar sekali. Namun belum lagi katanya itu selesai diucapkan, tiba terdengar seseorang telah berkata, hem, jangan harap kalian bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Setelah itu, disusul dengan melompatnya beberapa sosok tubuh dengan gerakan yang sangat ringan. Kedelapan orang itu seperti juga disengat oleh kala, mereka terjengkit kaget dan telah melompat berdiri dengan mati yang terpentang lebar-lebar. Mereka kaget tidak terkira menyaksikan bahwa tiba saja muncul orang-orang yang semula telah bersembunyi di tempat itu tanpa mereka ketahui. Hal ini memperlihatkan bahwa kepandayan orang-orang yang baru muncul itu tentunya sangat tinggi sekali. Kelima orang yang telah melompat turun dari atas pohon, semuanya memakai baju serba hitam. Tetapi muka mereka tidak ditutup dengan topeng, dan mereka merupakan laki-laki berusia setengah baya, dengan wajah yang bengis. Dalam keadaan seperti ini, kedelapan orang itu tidak keburu untuk memburu kepada bungkusan besarnya, buat memanggulnya pula karena kelima orang itu justru telah melompat ke dekat bungkusan besar tersebut. Maka, kedelapan orang itu segera mengambil sikap mengurung, bersiap-siap hendak menerjang, guna mencegah kelima orang itu mempergunakan kesempatan itu menggondol bungkusan mereka. Di kala itu, kelima orang itu telah tertawa bergelak-gelak, berbeda-beda suara tertawa mereka, ada yang tingginya ring, ada yang parau, ada juga yang sengau, bahkan mereka telah memperlihatkan sikap memandang rendah kepada kedelapan orang itu. Salah seorang di antara mereka yang memelihara berwok telah berkata dengan suara yang dingin, rupanya dia ini pemimpin dari kelima orang tersebut, katanya, sekarang kalian tinggalkan bungkusan ini, jiwa kalian akan selamat. Tetapi kedelapan orang itu mana mau meninggalkan bungkusan itu? Mereka telah mati-matian melakukan perjalanan yang meletihkan hanya untuk menyelamatkan bungkusan besar itu, sekarang orang itu senaknya saja perintahkan mereka agar meninggalkan bungkusan tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga, kedelapan orang itu telah melompat maju, mereka telah menggerakkan sepasang tangan masing-masing untuk menyerang. Sedangkan kelima orang tersebut telah menghadapi lawan-lawannya dengan bekerja sama secara teratur. Begitulah mereka terlibat dalam pertempuran selama puluhan jurus. Selama itu, karena hanya mempergunakan satu tangan saja, kedelapan orang itu tidak bisa bekerja dengan sepenuh tenaga mereka, sedikit demi sedikit mereka jatuh di bawah angin. Ternyata kalian merupakan manusia keras kepala, dan memang kalian menghendaki jalan ke neraka. Kami akan menuruti kehendak kalian. Dan begitu berkata, salah seorang dari kelima orang itu, yang memiliki wajah sangat bengis itu, telah mempergencar serangannya, malah, secara diam, dia juga mempergunakan due hoa ciam, semacam senjata rahasia berbentuk jarum, yang dilontarkan kepada kedelapan orang itu secara membokong, sehingga membuat kedelapan orang tersebut jadi sibuk sekali buat berkelit ke sana kemari, menghindari sambaran jarum-jarum itu. Hem, jangan harap kalian bisa melaksanakan tugas itu sampai di tempat tujuan, karena disinilah kalian akan menemui ajalnya masing-masing teriak salah seorang dari kelima orang itu, dan telah mulai menyerang dengan gencar lagi. Benar apa yang dikatakannya, kelima orang ini bernafsu sekali hendak membinasakan kedelapan orang itu, di mana mereka telah menyerang bertubi-tubi dan juga setiap serangannya itu selalu mengandung hawa pembunuhan. Malah salah seorang di antara mereka telah berhasil mencengkeram punggung salah seorang dari kedelapan lawannya itu. Cengkeraman orang tersebut kuat sekali, namun juga dia tidak berdaya buat menariknya, karena orang yang kena dicengkeram punggungnya bertahan terus, untuk berada di tempatnya, karena jika dia telah kena ditarik keluar dari kedudukannya, miscaya barisan patkwa mereka akan terpecahkan. Sedangkan orang yang telah berhasil mencengkeram itu mati-matian berusaha untuk menariknya dengan kuat, namun dia selalu gagal terus, dengan begitu membuat mereka jadi berkutetan. Sedangkan kawan dari kedelapan orang yang kena dicengkeram itu telah menghantam bahu lawan yang mencengkeram kawannya itu. Buk sesungguhnya hantaman itu kuat sekali, tetapi orang yang mencengkeram itu tidak mau melepaskan cengkeramannya, tetap saja dia mencengkeram dengan bahunya diberikan kesempatan buat menyanggah pukulan lawannya, pukulan itu hanya membuat tubuhnya tergetar, tetapi cengkeramannya itu tetap saja tidak terlepas. Sedangkan kawan dari kedelapan orang yang kena dicengkeram itu telah kena ditarik sedikit, kemudian dengan dibarengi bentakannya, tangan dari orang itu bergerak, dia telah menotok metu yang mencengkeramnya. Totokan itu dilakukan dalam jarak yang dekat sekali, dan bisa membutakan mata, tetapi orang yang mencengkeram itu masih tetap saja tidak mau melepaskan cengkeramannya, dia hanya memiringkan kepalanya, kemudian kakinya bergerak, mendepak ke perut lawannya, membuat lawannya itu kesakitan. Beruntung saja dia masih dapat mengerahkan tenaga dalamnya buat melindungi perutnya, agar isi perutnya itu tidak mengalami kerusakan. Orang yang mencengkeram tersebut telah mempergunakan kesempatan itu, dia telah menarik dengan sekuat tenaganya, maka tubuh orang itu jadi terhentak, terseret sampai keluar dari kedudukannya. Keempat orang lainnya yang menyaksikan kesempatan ini tidak mau membuang waktu lagi, segera juga mereka telah melompat untuk menerobos kedudukan yang telah jebol itu, di mana mereka berempat mendesak dengan hebat sekali. Barisan perhat kuah dari kedelapan orang itu telah dapat dipecahkan, dengan begitu membuat mereka jadi sibuk sekali buat menghadapi lawan mereka sambil menggendong bungkusan besar itu. Selama mereka masih membawa dan memanggul bungkusan besar dan bertempur hanya mempergunakan satu tangan saja, pasti akan membuat mereka jatuh di bawah angin. Di waktu itu, rupanya pemimpin dari kedelapan orang itu telah mengambil keputusan, dia berseru, lempar bungkusan berbareng, dia juga telah melemparkan ujung bungkusan yang dipanggulnya. Kawannya juga telah mematuhi perintahnya itu, mereka serentak melemparkan bungkusan ke arah keempat orang itu, kemudian telah menghadapi keempat orang itu dengan kedua tangan masing-masing. Dalam keadaan seperti ini memang jelas, mereka dapat bertempur lebih baik. Namun terdengar suara bentakan, hentikan atau memang kawanmu ini akan terbunuh paling dulu. Ketujuh orang itu menghentikan gerakan tangan dan kaki mereka, karena yang mengancam itu adalah orang yang telah berhasil mencengkeram punggung lawannya, dan tangan kirinya tengah diangkat akan menghantam ke Batok kepala lawannya yang memang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Ketujuh orang itu jadi salah tingkah karena jika mereka meneruskan gerakan mereka untuk mengadakan perlawanan, tentu yang pertama-tama bercelaka adalah kawan mereka yang seorang itu, yang akan dihantam hancur batok kepalanya. Dalam keadaan seperti ini membuat mereka jadi berdiri ragu dan mengawasi dengan gusar kepada orang yang tengah mencengkeram punggung kawan mereka. Orang yang punggungnya kena dicengkeram itu, ketika melihat ketujuh orang kawannya berhenti bersilat, malah berteriak, teruskan, jangan kalian menyerah lindungi. Terus bungkusan itu, biarlah aku mati di tangan mereka, tetapi kalian harus melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketujuh orang kawannya mana tega jika kawan mereka dihantam binasa di depan mati mereka, maka ketujuh orang itu telah bergerak dengan cepat sekali menyingkir menjauhi dan mengawasi dengan sorot mati yang mengancam, jika saja kawan mereka yang seorang itu mengalami sesuatu, mereka akan segera maju menerjang maju. Keempat orang lawan mereka berdiri berhadapan dan telah memandang dengan tersenyum mengejek, sedangkan orang yang berhasil mencengkeram lawannya itu berkata dengan dingin, kalian meninggalkan tempat ini dan menyerahkan bungkusan besar itu kepada kami, nanti kawan kalian ini akan kami bebaskan. Ketujuh orang itu berdiam diri saja. Kalian cepat berlalu atau memang kalian hendak melihat kawan kalian ini terbinasa paling dulu mengancam orang itu sambil mengangkat tangan kirinya, telapak tangannya itu diancam untuk menghantam batok kepala dari lawannya. Tetapi ketujuh orang itu tetap saja tidak bergerak dari tempat berdiri mereka, mereka bertujuh dalam keadaan ragu, sampai akhirnya mereka telah menggeleng. Biarkan kawan kami itu berkorban demi melindungi bungkusan besar ini, kata salah seorang di antara ketujuh orang itu, malah dia telah melangkah maju dan hendak menyerang lagi kepada keempat orang itu. Akan tetapi, belum lagi dia melangkah mendekat, di waktu itulah orang yang mencengkeram kawan dari ketujuh orang itu telah membentak, berhenti. Atau memang kalian hendak melihat kawan kalian ini benar binasa? Ketujuh orang itu tidak memperdulikan mereka telah melangkah dengan langkah kaki lebar, tubuh mereka bergerak berusaha mendahului gerak dari tangan lawan, untuk menolong kawan mereka itu. Namun mereka terlambat. Tangan orang itu terayun dengan cepat, plak batok kepala dari orang yang kena dicengkeram itu telah dihantam kuat sekali, seketika kepala itu remuk, hanya terdengar jerit tertahan dan tubuh orang itu terkulai tidak bernapas lagi. Aku sudah mengatakan, jika kalian memang tidak mau menuruti perintah kami, maka kalian akan melihat kawan kalian yang menerima hukuman yang mengenaskan ini. Dan kalian bertujuh juga akan mengalami nasib yang sama. Belum lagi orang itu menyelesaikan perkataannya, maka ketujuh orang itu telah menerjang dengan dasyat. Beruntung sekali keempat orang kawannya telah melompat membantunya dengan segera, mereka jadi bertempur dengan dasyat lagi. Masing-masing telah mengeluarkan seluruh kepandayan yang mereka miliki, tenaga mereka berkesiuran menyebabkan daun dan tanah berterbangan. Pohon juga ada yang tumbang akibat hantaman kepalan tangan mereka yang menyambar dan telah menghantam batang pohon itu, dalam keadaan seperti ini membuat mereka bertempur bagaikan hendak mengadu jiwa satu dengan yang lainnya. Sedangkan kelima orang itu, yang tampaknya memang memiliki kepandayan amat tinggi, berusaha untuk mempengaruhi ketujuh lawan mereka dengan berbagai kaira. Pertama yang mereka lakukan adalah mempergunakan senjata rahasia sambil menyerang dengan hantaman telapak tangan, mereka juga selalu melontarkan senjata rahasia sehingga membuat ketujuh lawannya jadi sibuk, selain harus mengelakkan diri dari serangan lawan, juga harus melindungi diri mereka dari sambaran senjata rahasia. Di waktu itulah terlihat betapapun juga memang ketujuh orang tersebut telah terdesak, mereka telah tertindih oleh tenaga dari lawan mereka, dan juga mereka sibuk sekali menangkis dan mengibaskan tangan mereka, untuk meruntuhkan senjata rahasia lawan yang menyambar ke arah mereka. Namun tidak urung, sebagian dari tubuh mereka telah terluka oleh senjata rahasia itu. Tampak kelima orang itu tambah bersemangat mereka telah mendesak terus, malah dua orang dari lawan mereka telah berhasil dihantam rubuh tidak bergerak lagi, pingsan, sekarang mereka jadi lima lawan-lima, seorang yang lawan. Seorang, dan keadaan kelima orang pemilik bungkusan itu semakin terdesak hebat. Tadi waktu mereka berdelapan saja, mereka sudah tidak dapat menandingi kelima orang itu, apalagi sekarang ini, di saat mana mereka lima lawan lima, maka sisa dari kedelapan orang itu, jadi gelagapan dan terdesak hebat, akan tetapi mereka tidak mau menyerah begitu saja, mereka tetap bertahan dengan kuat dan malah salah seorang di antara mereka telah berhasil melukai seorang lawannya, yang dihantam dadanya. Walaupun orang itu masih dapat bertempur, toh tenaga dalamnya sudah tidak bisa dipergunakan sepenuhnya, dia merasakan dadanya agak menyesat. Begitulah kelima orang sisa dari kedelapan orang pemilik bungkusan tersebut, telah bertempur terus seakan juga mereka hendak mengadu jiwa. Hanya bedanya, kelima orang yang berpakaian serbah hitam itu bertempur dengan licik sekali. Mereka menyerang dengan dibarengi sambitan senjata rahasianya yang menyambar bertubi, tidak seorang pun di antara mereka yang membekal senjata tajam. Malah ini menguntungkan mereka, senjata rahasia, walaupun kecil, namun berjumlah banyak dan dapat menyerang ke bagian yang mematikan di tubuh lawannya masing. Begitulah pertempuran yang terjadi di antara kedua rombongan orang tersebut berlangsung dengan seru, karena mereka seperti juga sudah tidak memperdulikan lagi keselamatan diri masing, seakan juga mereka mementingkan bahwa mereka harus saling bunuh. Jika kelima orang yang berpakaian serbah hitam itu berusaha hendak membinasakan kelima orang lawan mereka, dan kelima orang lagi, sisa dari berdelapan tadi, malah berusaha hendak mempertahankan diri dan merubuhkan lawan mereka guna mencegah agar barang mereka, dalam bungkusan besar itu tidak sampai kena direbut oleh kelima orang berpakaian serbah hitam tersebut. Tetapi setelah bertempur lagi selama beberapa puluh jurus, kembali salah seorang dari kelima orang yang memiliki bungkusan besar itu telah rubuh dan sisa mereka tinggal berempat, sedangkan kelima orang yang berpakaian serbah hitam tersebut bertambah semangat saja, mereka telah memperhebat penggunaan senjata rahasia. Begitulah, akhirnya keempat orang pemilik bungkusan besar tersebut pun telah dapat dirubuhkan, dengan demikian membuat kelima orang berpakaian hitam itu gembira sekali. Namun mereka pun tak urung dalam keadaan terluka. Tergesa mereka berlima hendak mengangkat bungkusan besar itu, untuk dipanggulnya. Walaupun ketujuh orang itu telah kena dirubuhkan, namun tiga orang di antara mereka tidak sampai pingsan, mereka masih dapat melihat betapa bungkusan besar itu hendak dipanggul oleh kelima lawan mereka. Karena mereka bertiga berusaha hendak merangkak bangun, guna mengadakan perlawanan dan mencegah maksud dari kelima orang itu, yang ingin membawa bungkusan besar tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tampak dua orang di antara kelima orang berpakaian serbah hitam tersebut, melompat maju, tangan mereka bergerak cepat menghantam ketiga orang itu bergantian, sehingga membuat ketiga orang itu rubuh dan pingsan tidak sadarkan diri. Tanpa membuang waktu lagi, kelima orang itu telah memanggul bungkusan besar tersebut, di mana mereka telah membawa bungkusan besar itu dengan segera, dan juga di waktu itu, mereka bukan mengambil jalan mendaki gunung, melainkan malah mengambil arah yang sebaliknya, yaitu menuruni gunung itu. Ketujuh orang yang tengah pingsan tidak sadarkan diri, menggeletak diam di tempat itu di antara kesunyian yang ada. Dan juga mereka sama sekali tidak berdaya lagi buat melindungi bungkusan besar yang menjadi tugas mereka, mereka seperti mayat yang menggeletak diam tidak bergerak sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, tiba tampak melesat sesosok bayangan, gerakannya sangat ringan sekali. Orang itu memiliki jenggot yang tumbuh panjang menutupi sampai dadanya, juga usianya telah lanjut sekali. Dia mengerutkan sepasang alisnya ketika melihat keadaan ketujuh orang itu, dan memeriksa keadaan mereka, akhirnya dia menotok ketujuh orang itu bergantian, sehingga ketujuh orang itu tersadar, segera orang tua itu memberikan semacam obat kepada mereka. Mengapa kalian bisa terluka seperti itu? Dan tampaknya di tempat ini telah terjadi pertempuran yang cukup lama, kulihat daun-daun yang telah porak-poranda dengan beberapa batang pohon yang tembang, tanya orang tua itu. Ketujuh orang itu memperoleh kenyataan bahwa orang tua itu adalah seorang tojin yang usianya sangat lanjut sekali. Sesungguhnya, di dalam persoalan ini kami sangat malu sekali menjelaskan kepada cinjin begitu yang diucapkan oleh ketujuh orang, itu, kami, kami telah gagal melakukan tugas yang diberikan kepada kami. Mengapa? Tentunya kalian telah mengalami perampokan atau juga suatu peristiwa yang tidak menyenangkan tanya tojin itu. Terima kasih telah menonton!